Intro Halo, aku Kak Arnel. Kali ini Kak Arnel akan bercerita sebuah kisah dari Kalimantan Barat. Ceritanya diambil dari buku ini. Cerita Rakyat Tusantara Terpopuler Sepanjang Masa. Dari Cikal Aksara. Cerita itu berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Suatu hari Tupai yang bersahabat dengan Ikan Gabus ingin bermain. Tupai pun bilang, Ikan Gabus ayo kita main. Tapi Ikan Gabus berkata, Aku tidak bisa main, aku sedang sakit. Katanya obatnya hanya ada satu, yaitu hati ikan yu. Wah, mendengar itu Tupai pun ingin membantu Ikan Gabus. Dia pergi ke samudera, kemudian dia mencari di mana Ikan Yu berada. Dia kemudian masuk ke dalam buah kelapa dan ketika sudah dekat dengan Ikan Yu, Ikan Yu pun memakannya. Dan akhirnya si Tupai masuk ke dalam tubuh Ikan Yu. Di dalam Ikan Yu, si Tupai langsung buru-buru mencari di mana hati Ikan Yu berada. Kemudian diambil dan segera dibawa pulang. Setelah itu Tupai, Tupai segera memberikan hati Ikan Yu kepada Gabus. Setelah dimakan, tadaa, Gabus pun sembuh. Kemudian Gabus berkata, Tupai aku sudah sembuh, lihat aku bisa berenang lagi. Terima kasih ya Tupai. Wah, sama-sama kita jadi bisa bermain lagi deh. Demikian ceritanya. Terima kasih ya Tupai.